Rekan-rekan Akademiya apa kabar? Kembali lagi saya dengan video baru. Nah saat ini penelitian saya tentang boycott Singapura ya. Datanya sih sudah siap beberapa waktu yang lalu ya sejak rame berita tentang penolakan siapa kita? Ustadz Abdul Somad. Cuman saya baru sempat aja ngolah datanya. Nah, ini adalah rangkaian video tentang riset boycott Singapura. Di video kali ini saya fokus di Confirmatory Vector Analysis dengan Amos. Ini variable animosity ya guys dengan 7 indikator. Si variable ini tidak memiliki dimensi. Lalu saya mau masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus kemudian 1, 2, 3, 4, 5 Ini adalah country image ada 2 dimensi dari situ yang saya pengen masukkan lagi adalah attitude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terus kemudian dari situ ada visit intention attitude boycott, terus kemudian ada boycott intention saya tulis 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus kemudian ada visit intention ada 2 dimensi yang 1, 4 yang satunya lagi hanya ada 3 oke nah disini kenapa besar? karena tadi lingkaran ininya di awal besar ya jadi semuanya ikut besar sorry, sorry, sorry ini tidak perlu maksud saya adalah saya mau pakai gini visit intention intention 1 disini ada visit intention 2 oke yang pertama disini ada animosity terus yang kedua saya tadi bicara mengenai country image hati-hati ya anda tidak boleh ini anti image 1 hati-hati tidak boleh pakai spasi jadi di enter saja ini ada karena ada 2 komponen terus berikutnya adalah boycott eh, attitude ya nah disini ada boycott intention jadi nanti kita lihat apakah mereka si turis ini eh, si orang-orang Indonesia itu apakah akan memboycott Singapura atau mereka justru memilih Singapura untuk traveling ya ini saya save as dulu oke jangan lupa di name address variable dulu oke nah disini sebetulnya ada 2 cara ya eh, ini jangan lupa outputnya ini jika file sudah masuk berarti file-nya akan terlihat misalkan animosity 7 ya anda bisa satu per satu begini nah ini biasa saya lakukan text-nya kebawah ya ini yang keempat 5 6 7 ya text-nya kebawah gak apa-apa ini tinggal di klik lalu ininya tinggal di delete aja oke easy ada yang begitu ada juga misalkan ini country image pakai tulis aja country image country image berapa disini ada country image yang pertama itu 3 eh book i ya sorry ctrl c bisa manual bisa manual ctrl 3 5 2 11 4 dan 1 ya bisa caranya seperti itu manual terus kemudian yang berikutnya lagi masih country image 9 kemudian 10 kemudian 8 6 7 ya seperti itu caranya teman-teman kemudian saya pakai attitude ya nah ada bisa juga kita gak yang barusan saya lakukan yang ini kan 1 2 3 4 ini gak urutan ini berurutan tapi itu boleh bisa juga kita ini yang ini diurutkan sesuai dengan faktor loading terbesar ya jadi manapun tidak masalah ada 8 correct yes oh ada 9 terus kemudian boycott intention saya pakai huruf B saja saja B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 oh kurang 1 nah kurang 1 tambahin aja B8 oke ya lewat dari canvas ini gak apa-apa gitu kemudian yang visit intention 3 4 5 6 ini VI visit intention 3 4 5 6 6 berikutnya 1 2 7 oke ini ada tambahan tadi ini harus di name unosered variable alright nah berikutnya ini kita klik biru lalu kemudian plug in ke draw covariance karena ini harus inter-correlated sudah di save kemudian di save as jadi 2 kenapa 2 karena kita akan mulai mengolah bismillahirrahmanirrahim udah kita lihat hasilnya dia harus 0,05 ininya udah dibawah 2 udah bagus ya mudah-mudahan udah dikit ya yang dibuang dikit kita lihat klik modification indices kita cari yang terbesar MI ya modification indicesnya MI 17 8 oh ada 20 ini ada angka 1 yang harus dibuang angka 1 E1 E1 itu ini tapi karena E1 paling kiri kita dan di paling kiri itu ada angka ada panah panahnya yang memiliki angka 1 jadi harus dipindahkan kemana saja dalam satu variable tersebut kita calculate lagi tadi 1,8 sekarang udah 1,7 artinya sudah ada kemajuan kemudian oh ini 35 ya tinggi kita ada 16 ada 17 kalau 16 buangnya segini kalau 17 saya buang 17 mana 35 eh sorry sorry ini 14 ya 14 15 saya buang 14 35 ya saya buang 14 sama juga 14 adanya di paling kiri so we have to oke sedikit turunnya tapi ini ada 17 apakah di bawah ada yang lebih besar dan 17 oh ini ada 4,2 4,2 itu 6 dan 7 saya ambil 6 atau 7 ini ada 7 ya saya ambil cari yang sering muncul yang paling banyak muncul 1,6 turun 17 paling tinggi apakah di bawah ada yang ada yang lebih besar dari oke itu oh ada 25 25 itu 23 dan 27 saya rasa 23 lebih banyak yang ini ini ada 31 ada 33 tiga kayaknya 31 saya buang ya ada tiga 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 eh empat dua tiga 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 saya buang ada tujuh belas ini ada dua sembilan dan ada tiga puluh dua sembilan coba kita buang sepuluh belas dua puluh dua puluh dua puluh 18 kita buang kita cari yang paling banyak disini muncul ada 8 ini kan nilainya sudah di bawah 10 semua ya jadi saya akan cari dulu yang paling banyak berhubungan dengan variable disini ada 8 bisa juga 13 tapi 8 dulu aja saya buang 8 belum juga kemudian disini ada X9 ini ada 10 ada 17 dan 40 X10 ya atau ini dulu 28 saya buang ada 3 ada 10 ya oke semakin ramping ya jadi salah satu tujuan dari CFA itu merampingkan data ya dengan cara menginterkorelasikan ini 0,001 sudah muncul jadi interkorelatin nah ini nah ini add 3 kita buang ups ketika ini dibuang salah satu ini harus ada panahnya nah tadi nilai P tidak muncul kenapa karena salah satu angka satunya hilang tadi sudah naik dikit ini ada 38 ada 2 ada 32 38 ada 2 3 2 1 2 oke oke 38 posisinya sama ya 38 atau 32 38 atau 32 saya rasa saya rasa ini aja saya rasa ini aja musik saya biar ada keseimbangan disini ada 39 39 ada 1 2 39 atau 32 ya pilihannya 39 atau 32 jadi kita buang satu disini nah ini sisa 2 ini ya konstruk yang itu jangan jangan dibuang lagi kita pertahankan sudah naik dikit lagi tapi belum 0,05 32 sekarang yang dibuang mudah-mudahan mudah-mudahan masih dikit lagi oke saya rasa dibuang satu lagi ini akan tercapai 2,1 banyak ya 2,1 kita cek banyak yang keluar 2,1 nah simsalabim alakajam bismillahirrahmanirrahim yes udah oke so rekan-rekan akademia beginilah cara membuat validasi data dengan confirmatory factor analysis jadi pay-nya ini sudah tercapai nah biasanya kalau pay tercapai maka yang lain-lain juga udah sesuai dengan kriteria cek buku statistik anda sampai ketemu pada video saya berikutnya saya save dulu kemudian saya matikan goodbye